Intro Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bahancar Malsin menyebutkan ada sekitar 1.200 bibit pohon yang ditanam di Taman Patih Masih dalam puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2024. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bahancar Malsin, Alip Yosfahlop, menyebut aksi penanaman pohon pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup ini melibatkan berbagai pihak. Ada pun total bibit pohon yang ditanam sebanyak 1.200 bibit pohon dengan berbagai jenis seperti pohon penghijauan, hingga endemik seperti kasturi ulin, rambutan jeruk, dan sebagainya. Aksi penanaman pohon ini juga merupakan program lanjutan yang telah dijalankan yaitu program Satu Rumah, Satu Pohon. Dengan harapan program ini bisa mengurangi evolusi udara di Bancar Malsin. Di samping itu, program penanaman ini juga dapat menambah ketersediaan ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Seribu Sungai. Mengingat saat ini, luas RTH di Bancar Malsin masih sangat minim, yakni baru seluas 3,2 persen dari target pemerintah pusat seluas 30 persen. Karena kita akui bahwa ruang terbuka hijau yang 30 persen itu, kita baru memenuhi 3,2 persen dari 30 persen. Dan untuk solusi ke sana kan kita agak sulit, kita Bancar Malsin masih lalahan, terbatas. Jadi program kita adalah Satu Rumah, Satu Pohon, juga bekerjaan sama dengan COVID-19 2007 nantinya. Kita akan juga menanam pohon dan komunitas menanam pohon di Bancar Malsin juga kita akan bersama-sama untuk melakukan penanaman-penanaman, sehingga ruang-ruang terbuka hijau di tempat kita bisa nambah atau meningkat dari 3,2 persen, paling tidak kita bisa nyamai 3,5 kan dulu. Di tahun ini ya Pak ya? Sementara itu dalam rangkaian puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Wali Kota Ibnu Sina juga meresmikan Taman Patih Masih sekaligus mengukuhkan 500 orang lebih penggerak lingkungan. Hadirnya penggerak lingkungan ini selain mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan, tugas mereka juga bisa mengajak keluarga tidak membuang sampah sembarangan. Mengingat persoalan persampahan di kota Bancar Malsin masih menjadi PR besar bagi pemerintah kota. Ibnu berharap dengan adanya penggerak lingkungan ini dapat membantu Pemko Bancar Malsin dalam mengatasi persoalan sampah. Namun tetap saja, pentingnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk peduli terhadap lingkungan dan menjaganya. Muhaylo Banjar TV